Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Silahkan untuk presensi terlebih dulu ya Selamat pagi Selamat pagi Berdoa dipersilakan Ya baik Pekan lalu saya meminta kalian untuk melanjutkan tugas customer segmentation Ya yang semula IDE kemudian data preprocessing kemudian dilanjutkan ke klasifikasi ya Yang nantinya akan ditandingkan kompetisikan ya akurasi performanya ya dikara performanya Kita akan dikompetisikan ya kemudian untuk data set yang kedua menggunakan adult income ya Yang pekan lalu saya sampaikan ya adult income ini sudah saya posting dan untuk pengumpulannya Paling lambat di pekan hari Senin ya pengumpulannya paling lambat hari Senin Kemudian pembahasan nanti pada pekan depan ya Atau mungkin ada yang sudah selesai ada yang sudah mencoba mengklasifikasikan dari data tersebut Terutama yang data customer ya customer segmentation karena kan IDE dan data preprocessingnya sudah Sudah dilakukan Ada yang sudah Permisi Bu saya Kelompok saya sudah buat yang customer Customer segmentation sudah mengklasifikasikan ya Yang kelompoknya Ya baik Jadi silakan nanti dilakukan Apa namanya Pengujian Kemudian akurasinya Dan dari saya nanti akan ada data tes sendiri yang mengujikan model kalian gitu ya Jadi disiapkan datanya dan Apa namanya Yang diumpulkan adalah Jupiter ya Jupiter notebooknya Kalau sebutnya itu dan kalau ada model yang sudah di train Silakan bisa dikumpulkan juga Ya mungkin nanti akan diuji Cobakan Yang untuk sementara yang kalian gunakan untuk testingnya yang seperti di kegel ya Di kegel kan sudah ada ya Data testingnya Ini kan sudah disediakan ya Kalau Ini yang adult ya Kalau yang Yang ini ya Customer 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 segmentation Jadi Untuk metode klasifikasinya Saya bebaskan Silakan gunakan apa saja Metode klasifikasi Yang akan digunakan Ya Dari Yang sudah dijelaskan pada saat kaka Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang ensemble Ya nanti bisa dicoba juga ya Dengan menggunakan ensemble Nanti hasilnya bagaimana Kemudian minggu depan akan Ditunjukkan hasilnya ya Dari hasil Yang sudah kalian kerjakan Masing-masing kelompok Baik ada pertanyaan dulu untuk yang Pengumpulan tugas Ini Kompetisi Kompetisi data mining Jadi ada dua data Yang data pertama ini Kelasnya ada empat ya Customer segmentation Kemudian yang adult ini Dua Ya dua kelas Adult income Adult income dataset Yang ini Silakan Dewa Jadi untuk Pengumpulannya ada dua Dua file Jupiter berarti Pengumpulannya Betul Dipisah saja Untuk yang dataset yang Customer Kan bisa jadi Berbeda ya Perlakuannya Customer segmentation Sama adult income Kan berbeda Kemungkinan Bisa saja Berbeda Bisa sama gitu ya Boleh sama Boleh berbeda Sebaiknya dipisah saja File-nya Oke ada pertanyaan lain Silakan untuk Mentuning Parameternya ya Untuk Mengoptimize Mengoptimalkan Pengukuran Silakan Diandra Saya Bertanya Tapi Mengenai Materi yang kemarin Apakah boleh Berhubungan dengan tugas juga Materi Sudah saya Iya Berhubungan Sama tugas yang Kemarin Yang hari ini Itu kan Kemarin kan Tentang Diajarkan tentang Menggunakan Confusion matrix Seperti itu ya Bu Untuk Pengujian testing Nah itu Untuk Pelompok saya Kan juga Sudah mulai Mengerjakan tugas Yang klasifikasi Itu Menggunakan Beberapa metode Nah itu kan Kemarin Saat melakukan Testing Dengan Confusion matrix Itu hasilnya Yang pada Apa hasilnya Itu kan Berbeda-beda Jadi Ada yang Positifnya Lebih besar Kemudian Ada yang Berbedanya itu Dengan Metode yang Berbeda juga Atau bagaimana Iya Bu Dengan Metode yang Berbeda Nah itu Saya juga Bertanya Bu Kan juga Ada akurasi Yang sudah Kalau tidak menggunakan Akurasi Sekarang Kan juga ada Bu Dengan akurasi Recall Precision Nah itu Yang Apa ya Bu Yang lebih Sesuai digunakan Untuk dijadikan Sebagai pengukuran Itu Yang mana ya Bu Kalau seperti Apakah Berbeda-beda Untuk setiap Skenaryonya Oke Baik Ya Yang perlu Diperhatikan Ya Yang perlu Diperhatikan Ini Berbedanya Apakah Memang Berbeda Metode Tentu Kalau misalnya Berbeda Metode Pasti Ada Perbedaannya Dari sisi Evaluasinya Hasil Hasil Pengukuran Evaluasinya Ya Mesti Nah tapi Kalau misalnya Dalam satu Satu Metode Yang sama Metode Yang sama Dicek lagi Skenaryonya Seperti apa Bisa jadi Parameter Yang digunakan Dalam Satu Metode Itu Berbeda Karena Tergantung Tergantung Dari Skenaryonya Yang digunakan Misalnya Ada Variable Misal KNN Kan Neres Neighbor Berarti Nilai K-nya Kalau berbeda Bisa jadi Nanti Pengukuran Hasil Evaluasinya Akan Berbeda Pula Mau Menggunakan Yang mana Kemarin Saya juga Sudah Menjelaskan Memang Untuk Akurasi Ini Perlu Dicek Nilai Akurasi Akurasi Bisa dijadikan Sebagai Patokan Jadi tidak ada masalah Ada beberapa Pengukuran Evaluasi Kemarin juga Sudah ditunjukkan Ada akurasi Kemudian Precision Recall Ataukah Menggunakan F1 Measure F1 Score Untuk Akurasi Bisa jadi Ada Permasalahan Maksudnya Permasalahan Ini ketika Data yang Digunakan Tidak Seimbang Atau Imbalance Data setnya Sehingga Ada Permasalahan Di akurasi Kalau misalnya Tidak seimbang Yang satu Misalnya Sepuluh Yang Yang satu Maksudnya Kelas Negatifnya Sepuluh Misalnya Kelas Positifnya Ternyata Seribu Nah ini Berbeda Jauh Sehingga Bisa jadi Ketika Data Tes itu Ada data Yang akan Ditesting Karena Lebih dominan Yang positif Ada kemungkinan Data testing Tersebut Akan Dipradisi Menjadi Positif Seperti itu Nah sehingga Akurasi Ada Permasalahan Di akurasi Dengan menggunakan Nilai akurasi Bisa menggunakan Solusinya Bisa menggunakan Pengukuran yang lain Apakah Menggunakan Yang F1 score Karena Melibatkan Presession Seperti itu Jadi tinggal Dilihat Apa Namanya Yang pertama Metode Yang digunakan Apakah Berbeda Tidak Itu tadi Berbeda Kalau misalnya Parameter Parameternya Apakah Berbeda Tidak Tapi kalau Misalnya Semuanya Sama Ternyata Ada Perubahan Bisa Jadi Ketika Splitting Data Trend Dan data Tesnya Itu random Bisa jadi Karena itu Kalau random Itu tentunya Nanti bisa Gunakan Solusinya Solusinya Bisa menggunakan Pengujian Dengan Berberapa Kali Jadi misalnya Sebanyak Tiga kali Itu dilakukan Pengulangan Pengujian lagi Kemudian nanti Hasil akhirnya Di rata-rata Seperti itu Sama-sama Ini nanti Perlu di Crosscheck Di crosscheck Untuk Penentuan Kira-kira Yang mana Yang terbaik Begitu ya Kombinasi Atau Kombinasi Parameter Yang optimal Begitu ya Itu yang Seperti apa Ini dilakukan Satu persatu Ya Mungkin saya Menunjukkan Ini ya Di sini Oke Kalau kita Lihat Ya ini saya Memberikan Beberapa Metode Ini Fitrah Bertanya ya Sebentar ya Saya Tunjukkan dulu Di sini Kalau kita Lihat Kita ambil NN ya Neural Network ANN Nah Teman-teman kan Sudah Sudah Oh iya Oh iya saya Belum Recording Recording In Progress Ya Oke Oke Tentunya kan Kalian sudah Pernah Mengambil Mata Kuliah Kata ya Di ANN ini Ada beberapa Parameter Yang bisa digunakan Untuk Pengujian Nah Salah satunya Atau mungkin Beberapa ya Beberapa Parameter yang bisa Digunakan Seperti Learning Rate Kemudian Ipo Atau Iterasi Yang digunakan Kemudian Ada lagi Ya biasanya Itu ya Kalau yang Neural Network Apalagi Kira-kira Kalau deep learning Banyak ya Berbeda Dengan deep learning Layer Jumlah Jumlah layer Hidden layer nya Kemudian Neuron Jumlah neuron Nah Itu Ada beberapa Ada beberapa Parameter yang Dilakukan Bisa dilakukan Pengujian Untuk Mendapatkan Model terbaik Gitu ya Nah Dari parameter Parameter ini Ambilah Tiga ya Ambilah Tiga parameter Yang akan Diujikan Parameter pertama Parameter Learning Rate Misalnya Kemudian Ipo Kemudian Satu lagi Jumlah Neuron Misalnya Nah Ketika Akan melakukan Pengujian Ini Pengujian Tiga parameter Ini Anda bisa Melakukan Satu Persatu Pengamatan Jadi Tidak Sekaligus Perubah Begitu ya Misalnya Dari Jumlah Nilai Learning Rate Learning Rate Itu kan Biasanya Kecil Ada yang Memulainya Dari satu Tapi Pada umumnya Mulai dari Yang Yang di bawah Satu Supaya Step Untuk Pengambilan Informasi Dari Neural Network Itu Lebih Apa ya Lebih Detil Informasinya Yang didapatkan Jadi misalnya 0,1 Kemudian Kelipatannya Apakah Menggunakan Kelipatan 0,1 Kemudian 0,05 Atau Langsung 0,1 0,001 0,0 Jadi 10-1 10-2 10-3 Nah Perubahan Apa Nilai Dari Parameter Itu Sebaiknya Konsisten Jadi Tidak Sembarangan Jadi Kalian Mengujikannya Tidak Sembarangan Setelah 0,1 Kemudian Mau ke 0,2 Boleh Kemudian 0,3 Berarti Incrementnya 0,1 Pertambahannya 0,1 Misalnya Kalau Misalnya Mau menggunakan 0,1 Kemudian Ke 0,005 Turunnya 0,05 Kemudian Ke 0,001 Dan Seterusnya Itu Juga Boleh Asalkan Konsisten Tadi Jadi Tidak Sembarangan Tidak Sembarangan Karena Supaya Tahu Perubahan Performanya Seperti Apa Ketika Learning Rate Yang Diujikan Parameter Yang Lain Di Default Nilainya Seperti Itu Nah Setelah Lakukan Pengujian Learning Rate Didapatkan Oh Ternyata Yang Paling Baik Yang Optimal Adalah 0,01 Misalnya Learning Rate Kemudian Baru Ke Pengujian Berikutnya Ke Parameter Yang Lain Misalnya Parameter Ipo Saya Melakukan 100 Kemudian 200 300 400 Konsisten Jadi Kalau Misalnya Kelipatan 100 Kemudian Nambah 50 Boleh 150 Kemudian 200 250 Maksud saya Konsistennya Dari Situ Tidak Langsung Loncat Misalnya 100 Ke 200 Kemudian 700 Ini kan Ada Perbedaan Supaya Tidak Terlalu Jauh Karena Ingin Tahu Bagaimana Pengaruhnya Pengaruh Dari Parameter Itu Jika Dilakukan Pengujian Untuk Yang Parameter Yang Kedua Ini Maka Yang Lainnya Kalau Yang Learning Grid Gunakan Yang Terbaik Parameter Yang Satu Lagi Jadi Default Saja Seperti Itu Jadi Bergantian Nah Di Python Disini Sudah Disediakan Jadi Kalian Bisa Menggunakannya Dengan Mudah Namanya Grid Search Di Python Ini Disediakan Grid Search Library Atau Fungsi Grid Search Ini Untuk Mencari Secara Otomatis Jadi Kalian Tinggal Memberikan Rentang Parameter Ini Mau Menggunakan Nilai Berapa Saja Nah Sehingga Yang Mengkombinasikan Itu Dari Dari Fungsinya Itu Akan Memudahkan Jadi Menggunakan Grid Search Boleh Menggunakan Cara Saya Yang Tadi Supaya Tahu Pengamatan Satu Per Satu Nah Menggunakan Cara Yang Pertama Tadi Yang Saya Lakukan Ya Itu Supaya Tahu Bagaimana Pengaruh Masing-masing Parameternya Jadi Ada Analisa Di Dalam Kalau Menggunakan Grid Search Ini kan Langsung Otomatis Langsung Ditemukan Ini yang Terbaik Nah Tapi Tidak Tahu Pengaruhnya Apa Di Masing-masing Parameter Itu Jadi Research Ini Mendapatkan Nilai Parameter Yang Optimal Ya Dan Lebih Cepat Tapi Ketika Menganalisa Itu Tidak Tahu Kita Yang Mana Yang Pengaruhnya Misalnya Oh Ini Ternyata Pengaruhnya Ke Apa Misalnya Ke Performanya Gitu Ya Performanya Ini Semakin Naik Ketika Nilainya Di Antara Ini Kemudian Pada Posisi Learning Rate Sekian Itu Ternyata Langsung Turun Nah Itu Bisa Diapati Seperti Itu Kalau Yang Satu Persatu Tadi Jadi Ada Kelebihan Dan Kekurangannya Kalau Yang Pertama Tadi Kekurangannya Lebih Lama Karena Kita Harus Mencoba Satu Persatu Tadi Kalau Yang Di Grid Search Lebih Cepat Karena Tinggal Kita Sedorkan Nilai Di Fungsi Grid Search Langsung Running Akan Mencari Kombinasinya Yang Terbaik Yang Mana Ini Tergantung Kebutuhan Kalian Apa Yang Akan Diamati Dianalisa Yang Akan Dianalisa Itu Dari Sisi Apa Dulu Misalnya Kalau Parameternya Tidak Berpengaruh Misalnya Skenario Yang Lain Yang Akan Disorot Misalnya Terkait Imbalance Misalnya Jadi Penanganan Imbalance Dataset Ini Yang Akan Disorot Maka Boleh Silahkan Menggunakan Grid Search Tadi Jadi Tergantung Kebutuhan Tergantung Kebutuhan Oke Itu Tadi Jadi Nanti Bisa Kalian Boleh Kalau Mau Menggunakan Research Itu Asalkan Itu Tadi Dijelaskan Alasan Yang Apa Yang Diperlukan Informasi Yang Akan Ditekankan Dari Data Ini Itu Apa Seperti Itu Oke Mungkin Tadi Siapa Fitrah Silahkan Fitrah Mau Bersanya Kemarin Itu Kalau Tidak Salah Ibu Ngasih Datasetnya Yang Health Insurance Kenapa Saya Salah Memberikan Ya Sebentar Sebentar Karena Sudah Terancur Yang Ini Yang Ini Ya Yang Kelasnya Cuma Dua Yang Binary Eh Maaf Keren Yang Yang Oh Iya Betul Kalau Yang Tadi Customer Customer Ini Oh Iya Betul Yang Health Insurance Ya Saya Tua Oke Berarti Health Insurance Ini Ini Ya Terima Kasih Fitrah Di Koreksi Koreksinya Baik Tadi Sempat Ada Dua Yang Ini Apa Yang Itu Ya Saya Ingat Oh Mungkin Yang Adult Ya Oke Terima kasih Jadi Nanti Silahkan Disesuaikan Untuk Data Yang Digunakan Ya Ini Health Customer Segmentation Yang Sebelumnya Sudah Dilakukan Kemudian Health Insurance Ini Bisa Jadi Ada Perbedaan Data Pre-processing Yang Digunakan Ya Dengan Customer Segmentation Silahkan Yang Sesuai Yang Mana Disesuaikan Dengan Permasalahan Yang Ada Pada Data Saya Tersebut Kemudian Klasifikasi Yang Digunakan Ini Saya Bebaskan Mau Menggunakan Metode Yang Mana Kemudian Lakukan Tuning Parameternya Jangan Jangan Lupa Dilakukan Apa Saja Parameter Apa Saja Yang Akan Diskenariukan Ya Ini Hasil Klasifikasi Source Code Nya Juga Disarankan Dipisah Disarankan Disarankan Dipisah Untuk Dataset Ini Customer Segmentation Dan Health Insurance Seperti Apa Kemudian Nanti Ditunjukkan Hasilnya Tadi Ada Kemarin Saya Menunjukkan Confusion Matrix Silahkan Ditunjukkan Juga Untuk Confusion Matrix Yang Kalau Yang Test Data Test Disini Tidak Ada Tidak Ada Labelnya Jadi Yang Dilakukan Confusion Itu Dari Validasi Train Dari Dataset Train Ini Bisa Silahkan Bisa Menggunakan Itu Ini Biasanya Untuk Kompetisi Tes Mana Data Tes Ada Pertanyaan Peggy Silahkan Ya Baik Kalau Tidak Ada Saya Lanjutkan Ke Materi Ini Ensemble Oke Ya Jadi Pada Materi Ensemble Ensemble Metod Kalian Sudah Mempelajari Metode Machine Learning Di KK Dan Banyak Sekali Variasinya Metode Machine Learning Itu Ensemble Method Ini Untuk Membangun Sebuah Satu Sekumpulan Jadi Sekumpulan Classifier Dari Data Training Karena Kita Tahu Ada Beberapa Classifier Classifier Jadi Ensemble Metode Permasalahan Klasifikasi Atau Regresi Juga Bisa Untuk Yang Supervise Supervise Learning Biasanya Digunakan Keputo Kemudian Memprediksi Class Label Classnya Dari Data Tes Yang Dikombinasikan Berdasarkan Kombinasi Hasil Prediksi Berdasarkan Classifier Yang Ada Karena Yang Digunakan Bisa Banyak Classifier Jadi Kita Tahu Ada Beberapa Classifier Yang Bisa Digunakan Misalnya Ada Lima Jadi Dari Lima Classifier Ini Akan Dilihat Prediksi Masing-masing Classifier Masuk Kemana Kelas Apa Data Test Ini Masuk Kelas Apa Data Set Ini Masuk Kelas Apa Setelah Itu Nanti Di Voting Itu Ensemble Method Karena Bisa Jadi Dari Masing-masing Metode Classifier Itu Yang Dihasilkan Performanya Kalau Sendiri-sendiri Itu Rendah Harapannya Dengan Ensemble Ini Itu Bisa Meningkatkan Performa Meningkatkan Performa Karena Mengambil Informasi Berdasarkan Model Training Dari Masing-masing Classifier Kemudian Dilakukan Poting Ini Yang terbanyak Yang mana Menebak Atau Memprediksi Kelas Dari Data Test X Misalnya Jadi Misalnya Dengan Menggunakan Naif Bias Misalnya Naif Bias Ternyata Performanya 60% 60% Berarti Ada Kemungkinan Ada Salah Prediksi Banyak Cukup Banyak Yang Salah Prediksi Dengan Menggunakan Classifier Yang Lain Ternyata Ada Yang Lebih Bagus Dengan Classifier Yang Lain Sehingga Bisa Dilakukan Ensemble Method Ini Untuk Menemukan Memvoting Memvoting Hasil Prediksi Dari Masing-masing Classifier Yang Digunakan Jadi Ini Kalau Kita Lihat Dengan Error Basic error Kalau dari Classifier Classifier Yang Satu Persatuan Jika Menggunakan Ensemble Kalau Yang Ini Terhadap Ensemble Classifier Jadi Kalau Misalnya Satu Persatuan Classifier Itu Error Ratenya Sekitar 0,35 Dan Ternyata Setelah Diamati Dengan Menggunakan Ensemble Ini Semakin Menurun Error Nya Gitu Ya Semakin Menurun Sampai 0,06 Rata-ratanya Error Ratenya Secara Umum Pendekatan Ensemble Ini Kita Dapat Melihat Dari Data Data Yang Kita Gunakan Yang Tahapan Pertama Kita Bisa Meng-create Membuat Data Set Data Set Untuk Dilakukan Training Nantinya Jadi Ini Dideplikat Saja Data Set B1 Dan Seterusnya Sampai DT Tergantung Sejumlah Classifier Yang Digunakan Dan Baru Akan Membangun Sertua Ini Membangun Modelnya Berdasarkan Dataset Itu Di D-training Setelah Itu Baru Di Combine Yang Ini Combine Classifier Ini Kita Bisa Menggunakan Teknik Voting Ini Secara General Untuk Tekniknya Seperti Ada Beberapa Tipe Dari Ensemble Method Yang Pertama Untuk Memanipulasi Distribusi Datanya Ini Contoh Yang Digunakan Ada Bagging Bootstrap Aggregation Kemudian Boosting Kemudian Yang Kedua Ada Memanipulasi Fiturnya Fitur-fiturnya Ini Contohnya Random Forest Random Forest Ini Terdiri Dari Beberapa Decision Tree Beberapa Tree Seperti itu Kemudian Yang Terakhir Memanipulasi Class Labelnya Dengan Lakukan Koreksi Error Output Seperti itu Untuk Class Label Nah Pada Teknik Bagging Karena Data Hubungannya Ke distribusi Data Kita Bisa Melakukan Sampling Dengan Pre-placement Di sini Karena Menggunakan Teknik Bootstrap Untuk Pembangunan Atau Pembuatan Model Model Dari Classifier Tersebut Ini Kalau kita Lihat Ini adalah Original Datanya Kemudian Di Round Pertama Tahap Satu Ini Data Yang Digunakan Bagging Karena Disampling Disampling Berarti kan secara Random Sampling Diambil Diambil Seperti itu Begitu pula Untuk Bagging Berikutnya Di round Kedua Ketiga Dan seterusnya Tergantung Berarti Kebutuhannya Menggunakan Berapa Bagging Kemudian Setiap Sample Memiliki Probability Dengan Nilai Ini 1 Min 1 N Tangkat N Untuk Dilakukan Pemilihan Dari Sini Kita Lihat Algoritma Bagging Karena Diketahui Ada Beberapa Parameter Yang Digunakan Sebanyak Berapa Jumlah Bootstrap Sample Dari Sample Yang Kita Bisa Menentukannya Kemudian Dilakukan Bootstrap Tadi kan Berdasarkan Beberapa Bag Bootstrap Aggregation Untuk Dipisahkan Datanya Masing-masing Data Training Itu Kemudian Dilakukan Pembentukan Model Dilakukan Training Jadi Data Training Dan Akan Menghasilkan Model Masing-masing Oke Jadi Di Training Ke Masing-masing Classifier Tadi Kemudian Nanti Dilakukan Voting Bawahnya Nah Ini Sebagai Contoh Pada De Apa namanya Classifier Ini Hasilnya Kalau Dilihat Dari Original Datanya Kemudian Y Ini Adalah Outputnya Ada Satu Dan Min Satu Atau Mau Menggunakan Satu No True False Yes No Seperti Itu Nah Ini Nanti Akan Berdasarkan Karena Menggunakan Konsep Decision Rule Dimana Dilakukan Pengecekan Antara Nilai X Terhadap Nilai Variable K Jadi K Ini Yang Untuk Splitting Point Yang Dipilih Berdasarkan Entropi Nilai Entropi Jika Nilai X Kurang Dari Sama Dengan K Maka Masuk True Jadi Disini Ada Batasnya Oh Ini Adalah True Y Left Kemudian Y Right Jadi Ada Batas Nilainya Oke Kita Lihat Disini Dari Pembagian Data Tadi Karena Dilakukan Sampling Untuk Round Satu Nilainya Berarti Ini Perlu Dilakukan Pengecekan Berdasarkan Rule Ini Berdasarkan Rule X Kurang Dari Sama Dengan K Untuk Data Ini Maka Menjadi Seperti Ini Untuk Round Pertama Bahwa Yang Kiri Ini Yang Nilainya Kurang Dari X Kurang Dari K Splitting Point Gitu Gitu Kemudian Yang Sebelah Kanannya Yang Lebih Dari Nah Begitu Pula Seterusnya Untuk Round 3 4 Tergantung Jumlah Round Yang Digunakan Jumlah K Yang Digunakan Kemudian Round 6 Seterusnya Disini Ada Batas Pembatasnya Ini Kan Akan Berkurang Nilainya Untuk Nilai Apa Namanya K Nilai K Dan Di Bagging Round 10 Ini Didapatkan Outputnya Bernilai 1 Sehingga Kalau kita Kita Rekup Hasil Training Dimana Splitting Pointnya Dengan Nilai Sekian 0,35 Itu Masuk Ya Ini Left Class Class Yang Sebelah Kiri Satu Kemudian Kanannya Satu Kebetulan Sama Yang 0,7 Itu Satu Jadi Masing-masing Akan Direkat Nilainya Left Class Apa Kemudian Right Class Apa Setelah Itu Baru Dilakukan Terhadap Dicobakan Terhadap Data Test Kemudian Dilakukan Majority Vote Atau Voting 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 Tadi Berdasarkan Classifier Yang Ada Yang Sudah Dilakukan Pembagian Tadi Baik Disini Kalau kita Lihat Tadi Sudah Kita Rekat Untuk Round Satu Tadi kan Di sebelah Kiri dengan batas splitting point-nya yaitu 0,35 ya tadi ya 0,35 ya ini 1, bernilai 1 semua gitu ya kemudian round 2-nya bernilai 1 semua batasnya untuk round 3 sama seperti 1 dan seterusnya ya ini kemudian dilakukan penjumlahan dan diprediksi ya predicted kelasnya, prediksi untuk kelasnya ini sebagai penanda ya, jadi 2-2 ini maksudnya dia akan masuk ke nilai atau tandanya penandanya itu apa, ini karena positif ya berarti 1, ya kemudian yang di min 6-min 6 berarti bernilai atau penandanya adalah min 1 seperti itu, tanda kelas ya, prediksi, kelas prediksi ini terkait bagging, jadi bagging tadi ada pengecekan berdasarkan splitting point dari entropi selanjutnya adalah boosting ya, kalau boosting ini dilakukan secara iteratif ya untuk melihat distribusi datanya karena nanti akan fokus apabila ada data yang salah klasifikasi itu yang nanti akan dilakukan apa namanya, prediksi kembali jadi di training lagi untuk memperbaiki data atau prediksi yang salah klasifikasi jadi untuk memperbaiki itu ya seperti ini oke, ini ada inisial parameternya dengan menggunakan nilai sejumlah baris data dan ada pembobotannya boosting ini tidak seperti daging tidak sama seperti bagging tadi di mana pembobotan ini, bobotnya ini kemungkinan akan berubah ketika iterasi berikutnya ketika ada perubahan iterasi kalau dari boosting record yang salah klasifikasi maka nanti bobotnya akan ditambah jadi kemungkinan ini karena salah klasifikasi si klasifier ini sehingga perlu ditambah gitu ya informasinya, bobotnya perlu ditambah supaya tidak menjadi atau mengarah ke prediksi yang benar kalau bobot akan dikurangi ketika klasifikasi yang dihasilkan benar ya, seperti itu ya, disini kalau kita lihat ini adalah original datanya kemudian ini dari sampling ya sampling data nah, di contoh keempat ya, ini akan sangat susah diklasifikasikan karena kalau dilihat nah, ini akan masuk kemana ya hasil klasifikasinya ya ini akan kesulitan sehingga perlu dinaikkan bobotnya nanti kita lihat ilustrasi dari video oke, ini untuk error rate metode yang digunakan di Python ini sudah ada ya disediakan untuk boosting ada namanya ada boost kemudian ada sgboost sgboost ini berdasarkan random forest ya, basicnya ya random forest ini salah satu metode ensemble juga ya, random forest ya, ada boosting ini yang populer digunakan oke, jadi dari nilai kalau dilihat ini nilai error rate ya, error rate-nya oke, kemudian dari klasifier masing-masing C1 sampai C3 itu nanti akan dihitung ya error rate-nya oke, kemudian yang mana klasifier yang penting ya, jadi akan dihitung bisa dihitung nilai alpha nah, untuk mengupdate bobot ya, bobot di sini di inisialisasikan atau disimbolkan dengan W, nilai W mana ada normalisasi rektor nah, jadi nanti menggunakan rumus apa, untuk ada boost ya algoritmnya dengan menggunakan bobot ini berdasarkan bobot tadi oke, ini untuk algoritmanya ya dari ada boost itu sendiri ya, ini perlu diketahui untuk pembobotannya ya, di dengan simbol atau variable W kemudian roundnya juga kita bisa menentukan sebanyak berapa kali gitu ya akan dilakukan perhitungan ya, sama seperti iterasi ya ya, akan dilakukan berapa round ya berapa round untuk boosting ya, kemudian nilai nilai K ini kita tentukan dan akan diiterasi sebanyak sejumlah K tadi ya, dari data training yang ada dilakukan sampling ya, sampling dengan replacement tadi sudah ditunjukkan ya ada original datanya kemudian dilakukan sampling di masing-masing roundnya ya, di masing-masing rounding nah, kemudian dilakukan training terhadap classifier yang ada kita bisa menggunakan lebih dari satu ya tentunya ya karena ini sifatnya kan ensemble ya jadi kita menggunakan akan mencari performa yang paling baik ya berdasarkan voting tadi oke kalau boosting ini nanti akan di update bobotnya ya jadi akan fokus ke data yang misklasifikasi kemudian akan dinaikkan di update bobotnya dengan menaikkan ya menaikkan bobotnya pada classifier oke ya ini rumus yang digunakan berdasarkan classifier yang digunakan misalnya ada dua atau tiga classifier begitu ya untuk semua data ya untuk semua data set di training original data setnya kemudian nanti akan dihitung bobot error errornya ya error error dari bobot tersebut disini nanti akan dilakukan pengecekan terhadap bobot tadi jika lebih dari 0,5 gitu ya jadi errornya kalau misalnya masih salah maka akan dinaikkan di update bobotnya oke ya jika kurang maksudnya benar itu yang diturunkan ya tadi kan telah disebutkan di awal ya dilakukan update bobot kemudian nilai alphanya ini juga akan di update berdasarkan error rate tadi oke contoh dari ada boost ya boosting jika dibandingkan tadi bagging ya ini sama menggunakan decision rule berdasarkan splitting point ya yaitu variable K disini akan dicek posisinya ada di mana gitu ya dari di di tahap pertama ini gitu ya training set dengan tiga boosting pertama gitu ya ini yang nanti akan dilakukan pengecekan ya jika kurang dari sama dengan nilai K splitting point tadi kemudian dilakukan summary di summary-nya ini kalau kita lihat berdasarkan splitting point yang digunakan kemudian akan akan dapat ditentukan dia masuk ke kelas apa left kelasnya kemudian right kelasnya ya nilai alpha ini alpha ini yang tadi berdasarkan error ya error dari bobotnya jadi importance value ya alpha ini adalah variable importance value dari klasifier ini ya diambil dari nilai berdasarkan nilai error rate-nya yang digunakan nah kalau dilihat yang splitting 0,3 ini alphanya paling tinggi ya alphanya lebih tinggi dibandingkan yang lain tinggal dilakukan pembobotan pengupdatean bobot ya ini dilakukan update bobot nah kalau dilihat semakin besar alphanya tentunya kan semakin bagus ya kalau yang ini kan semakin error ya semakin tinggi error ya maka update bobotnya bobotnya harus ditambah gitu ya ini kan semakin besar pembobotannya semakin besar di round pertama tadi karena nilai alphanya semakin kecil kalau besar berarti mengarah ke kesalahannya semakin berkurang gitu kalau alphanya semakin besar sehingga disini update bobotnya semakin kecil nah kemudian hasil klasifikasinya hasil prediksi klasnya sama caranya seperti yang bagging tadi nah dari tanda penjumlahan ini ya kita melihat tanda ya tandanya jika benilai min berarti min 1 masuk ke plus min 1 ini untuk ada boost ada boost oke kita lihat dulu video ini ya ini ya terus terlihat videonya suara terdengar di dengar hello everyone welcome to the semicolon this tutorial is a part of the series data analytics with python and today we're going to learn about ensemble learning we're going to talk about the general idea and learn about some popular methods like bootstrap aggregating bagging and boosting in the next tutorials we'll also be implementing each of them using scikit learn so if you want notifications when new videos come up do hit the subscribe button in this tutorial we're going to describe what exactly is ensemble learning why we use ensemble models and when and where do we use it so ensemble learning is using multiple learning algorithms at the same time to obtain predictions with an aim to have better predictions than the individual model so to make things clear let me give you an example if you want to classify food images as hot dog and not a hot dog like this app on the play store does and like the million dollar startup in silicon valley does you take all pixels as features with labels 1's and 0's and give it to classification algorithm say decision tree you get accuracy say 65% so you try support vector machines to get a better accuracy which may give you around 75% so you try with logistic regression and which gives you around 65% so you try different algorithms here but what if we combine these three models so now you train the three models then give it input and when you get the output in the case of classification you take a vote of the output so let us understand it in a simpler way you give it a test image say a hot dog image say the decision tree predicts it to be a hot dog support vector machine also predicts it to be a hot dog but logistic regression says it is not a hot dog so we take votes this can also be done for regression by taking the mean of the output you can change the number of learners the learning algorithm's hyper parameters and the learning algorithms themselves you can also keep the learning algorithm same for example random forest algorithm is an ensemble of decision tree and this is the basic idea of ensemble learning the accuracy of ensemble model is supposed to be better the individual learners otherwise it doesn't make any sense to train multiple models spending extra computation power instead of using the one model which gave the better accuracy so why use ensemble learning because ensemble learning gives us better accuracy which means lower error higher consistency by avoiding over fitting and it also reduces the bias variance error so when and where do we use ensemble learning when your single model over fits like a decision tree which generally over fits we can use random forest or we can use ensemble of multiple similar models to give us a better fit and when the difference in accuracy between the ensemble model and individual model is worth the extra training then we can go and use ensemble learning and it is possible to use ensemble models for classification as well as regression now let us look at some popular ensemble methods the first one is bagging or bootstrap aggregation so bagging is an ensemble method where we use multiple models of the same algorithm but with different subsets of data picked randomly let me make this more clear for you say we have a data set we split it into test and train for training and validation like we do generally in the case of bagging we select subsets of training data sets into bags we do it randomly one point at a time and once the point is selected it is not removed from the training data set so it is eligible to be selected again so we fill the bags with subset of training data set and train the learning models and then take the vote on their output this is how bagging works now let us look at boosting which is a little variation of bagging in the case of boosting we give more emphasis on selecting data sets or data points which give wrong predictions in order to improve the accuracy so we select the first sub data set or the first bag of data set in the same way as we did for bagging and train the model we then test the trained model with the training data set and for each data point where the prediction wrong we put it in the second data set along with some randomly chosen points from the training data set we again train the model with a new bag of data set and combine it with the older previously trained model to form an ensemble we again test the ensemble of our two models on the training data set and again select the points which give wrong predictions along with some randomly selected from the training data set and repeat the process till we wish to this helps in teaching the ensemble model the points where it usually goes wrong the result this results in huge accuracy but also tends to overfit and increase the variance anyway the results are generally better so this is it for the ensemble learning in the next video we'll implement some of the ensemble models and check the definition ya oke itu tadi ya tentang ensemble learning dan kalian bisa menggunakan library scikit learn disitu sudah ada ensemble metode ya ensemble learning ada disana ya menggunakan apakah menggunakan ada bus SG boost random forest silahkan bisa menggunakan metode yang ada ya berdasarkan library tersebut ya oke dari sini ada pertanyaan kalian implementasikan ke data dua data set tadi ya atau kompetisi bisa menggunakan SMB learning ini aku isi bertanya ya silahkan bagaimana cara mengoptimasi ensemble ini oke oke ya pertanyaannya bagus sekali bagaimana mengoptimasi ya mengoptimasinya berdasarkan tuning parameter tidak ada lagi ya karena kan metode yang ada jadi misalnya sudah di optimize bisa jadi ensemble dengan menggunakan ensemble itu tidak lebih baik dibandingkan classifier yang kita gunakan semisal ya kita menggunakan beberapa classifier ada neural network kemudian SVM decision tree kemudian life bias ya random forest nah masing-masing akan akan menghasilkan performa gitu ya akan menghasilkan performa apakah menggunakan advance score protok akurasi precision recall gitu ya kemudian menggunakan ensemble method salah satunya bisa random forest atau mungkin SG boost ternyata tidak lebih bagus dibandingkan yang salah satunya gitu ya misalnya dari SVM itu ternyata lebih bagus karena bisa jadi akan menghasilkan seperti itu jadi tidak selalu ensemble method atau ensemble learning ini akan lebih baik dibandingkan apa namanya per individu classifier gitu ya per base ya classifier base itu ya tidak belum tentu ya ya seperti itu Daniel jadi untuk mau meningkatkan performanya ya dari parameter yang ada di ensemble itu ya biasanya ditentukan misalnya SG boost ada parameter dari SG boost mungkin random forest dari nilai apakah menggunakan entropi ataukah menggunakan Gini gitu ya karena kan base nya decision tree ya random forest saya seperti itu gitu Daniel terima kasih sama-sama ada pertanyaan lain oke di masing-masing kelompok ini yang sudah meng implementasikan hingga ke classifier selain kelompok abia siapa lagi diandra ya kelompok siapa lagi mungkin bisa bisa risen ingin tahu oke oke baik coba newangga nevin daniel ini ada berapa 4 tanpa tambah 2 tadi ya 6 ya 6 ya 6 kelompok ya permisi izin bertanya iya silahkan kan kalau yang di health insurance itu datanya bisa sampai 300 ribuan itu kalau kita lihat untuk yang 300 ribuan ini apakah kita pakai cara yang sama seperti kakak dulu atau kita full ngerjain sampai 300 itu bu oke baik ya kalau menggunakan semua data 300 ribu itu kira-kira bisa tidak menggunakan kolet maksudnya datanya bisa di load atau diproses tidak datanya bisa diproses namun waktu classification sama ngecek base parameternya itu yang yang sulit nanti kayaknya lama ya lama prosesnya ini ini juga yang base parameter yang customer segmentation itu kan kita perlu manual seperti ini kayaknya kalau di render sendiri itu bisa sampai udah berapa menit gitu gak keluar base parameter jadi gak bisa otomatis yang yang mana yang customer atau yang help contohnya yang customer customer segmentation oke yang customer segmentation ada berapa data ada 8000 sedikit 8000 ya iya mohon nanya ini kita kan udah coba testing untuk ngecek base parameter untuk maksudnya kalau datanya dikit kan biasanya langsung keluar gitu base parameternya apa itu atributin model itu kayak gitu kalau ini gak keluar disini agak lama agak lama menggunakan yang customer tidak keluar agak lama dan belum keluar sampai sekarang makanya akhirnya kita akali sama manual parameter kita ganti manual satu persatu jadi agak ribet dan akurasinya masih agak ini juga mungkin ada saran tips dan trik ya memang kalau google collab ini ya terbatas ya resourcenya ya kalau dari apa ya tips dan trik kalau menggunakan google collab ya coba buat beberapa akun seperti itu tapi itu sebenarnya tidak disarankan supaya bisa memanfaat resourcenya karena termasuk random ya mendapatkan resourcenya dari google collect itu bisa jadi mendapatkan bagus gitu ya resourcenya bisa jadi tidak kurang bagus gitu ya sebenarnya sebentar kacif sebenarnya kacif itu bisa dibuat ini ya disini ada danu sama vk ya admin admin kcv kira-kira bisa menggunakan pc kcv untuk running kalau misalnya mungkin remote gitu bisa tidak mungkin nanti didiskusikan dengan admin 18 karena setahun saya mereka yang lebih tahu jadi nanti akan kami diskusikan dulu oh ya ya baik itu nanti kalau ke depannya ya karena kan kalian ada fp kan maksudnya untuk fp nya dengan data tentunya kalau data mining ini datanya harusnya lebih banyak dibandingkan kakak kemarin ya kakak itu kan hanya pemanasan gitu ya pemanasan saja ya supaya tahu cara kerjanya seperti apa ya kalau data mining dengan data ribuan wajar ratusan ribu wajar sehingga harapannya dengan menggunakan kalau bisa di ini ya di lab ACV mungkin nanti bisa ada nilai mungkin di crosscheck di lab mungkin bisa digunakan kalau deep learning juga menggunakan resource yang di KCV tidak kira-kira mungkin ada yang ikut deep learning disini maksudnya menggunakan PC PC yang di KCV mata kuliah deep learning terakhir kemarin belum sampai pakai PC oh begitu oh ya ya baik baik jadi berarti masih belum banyak ya maksudnya data yang digunakan belum besar ya yang diplomenya belum besar ya baik nanti mungkin dapat apa menunggu info dari dari Daniel atau Buke untuk kira-kira bisa tidaknya ya di KCV kemudian untuk yang sementara ini untuk data untuk tugas yang pekan depan bisa silakan kalian bisa menggunakan sampling ya sampling karena mungkin terlalu besar sehingga collectnya tidak apa mungkin tidak mengeluarkan hasil gitu ya karena terlalu banyak datanya boleh gunakan sampling ya seperti itu silakan cara yang lain pakai ya ya cara yang lain mungkin ini menggunakan laptop sendiri ya mungkin ya kalau kalau lebih besar kadang kadang yang collab itu tidak lebih bagus dibandingkan laptop yang kalian gunakan maksudnya resource-nya bisa jadi laptop yang kalian gunakan malah lebih bagus resource-nya lebih tinggi speknya lebih tinggi dibandingkan di collab ya mungkin bisa di lokal kalau misalnya dibutuhkan oke baik ada pertanyaan lain kira-kira tugasnya tadi ya nanti untuk pengumpulan tugasnya dijadikan file-nya tetap terpisah tetapi nanti dijadikan satu apa namanya di zip atau di di compress ya di zip atau di run untuk pengumpulannya ya jangan lupa untuk memberikan informasi komen mark ya dari dari yang sudah kalian kerjakan misalnya informasi dari data preposesinya itu apa saja jadi titik keterangan jadi marking gitu ya di setiap penggunaan misalnya ada skenario pengujian yang pertama dari skenario pengujian apa gitu ya dengan tujuan seperti apa nah kemudian nanti akan dihasilkan apa itu nanti dituliskan dibeli marking di jupiter notebooknya seperti itu baik kalau tidak ada pertanyaan mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai disini kita ketemu pekan depan pekan depan kita hybrid ya offline ya offline di apa kelas di pergantian silahkan hybrid yang berkenan yang mau offline silahkan untuk hadir offline tidak perlu berdasarkan ini apa namanya nomor urut gitu ya silahkan silahkan yang bergantian ya bergantian dari yang kemarin boleh atau mungkin yang mau datang lagi yang pekan lalu sudah hadir offline silahkan ya seakan tidak melebihi jumlah biasanya 20 25 bisa sampai 25 kalau di 106 masih cukup ya kalau mau hadir offline silahkan baik untuk pertemuan hari ini kita cukupkan kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing berdoa dipersilakan saya mengingatkan lagi mohon dicek kembali untuk presensi ya mungkin ada yang tidak atau lupa presensi silahkan disampaikan bisa disampaikan atau sekarang mungkin bisa disampaikan di chat mungkin saya bu tanggal sekian lupa lupa presensi misalnya silahkan jadi supaya tidak ada yang mis secara khawatir nanti di akhir-akhir ya di akhir-akhir sampai lupa gitu ya jangan sampai lupa baik itu saja oke sepertinya tidak ada ya kalau dari presensi hingga hari ini saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sehat selalu semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak bu terima kasih banyak bu iya selamat 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 terima kasih 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 terima kasih